Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma suri ala sayyidina Muhammad wa adani sayyidina Muhammad pada seluruh rekan yang masih mencintai kesatuan Republik Indonesia ada kabar baik Alhamdulillah Habib Rizid sudah mengeluarkan statement permintaan maafnya perkawinan Sayyid Abdullah Bundatuddin dengan Nyai Rara Santang maka dapatlah putra yaitu seorang sunan salah satu daripada wali sungu yang kita muliakan yaitu sunan gunung jati yang tidak lain dan tidak bukan namanya adalah syarif hidayatullah nah kemudian dari sunan gunung jati sendiri mendapatkan keturunan yaitu sultan Hassanuddin yang kita tahu sebagai sultan di Banten nah jadi sekali lagi disini atas kekeliruan saat ceramah di Tasik jadi jelas beliau mengakui kesalahannya dan harus kita maafkan yang selanjutnya kita tunggu juga permintaan maafnya beliau yang perkataan dulu-dulu mengatakan kepada Gus Dur itu adalah buta mata buta hati itu juga harus meminta maaf ke seluruh keluarga besar Gus Dur termasuk Gus Durian semuanya termasuk keluarga besar NU yang selanjutnya permintaan maaf beliau juga harus dipublikasikan atas ceramah satu saat dia bilang bahwa takbir presiden udah menteri agamanya saudara sesat kurang ajar korinya gajal istananya menjadi istana iblis juga memang harus meminta maaf kepada pemerintah termasuk kepada Presiden Jokowi Dodok karena banyak dari perkataan beliau yang tidak pantas dilontarkan kepada sosok pimpinan negara ya saya yakin beliau akan bijak karena beliau butuh dukungan dan penilaian positif dari umat dan apabila beliau kekeh ya keras hati tidak meminta maaf bagaimana umat mau percaya sedangkan kredibilitas beliau dan rekan-rekannya para haba iblis Indonesia sekarang justru banyak yang mempertanyakan mohon segera ya kepada Habib Rizik dan rekan-rekan yang pernah menghina sosok presiden atau tokoh-tokoh agama yang ada di Indonesia segera segera meminta maaf demi aman tentramnya ini umat karena di satu sisi dari Bapak Rizik Sihab memohon bahwa rekan-rekannya termasuk dirinya aman tentram tenang dalam dakwah dalam sihar ya termasuk semua yang ada di Indonesia pun umat Islam sama ingin sama gitu ya permintaan maaf ya banyak salah satunya penghinaan terhadap ulama-ulama pribumi ya banyaklah di masyarakat mungkin Bapak bisa melihat kepada tim IT mungkin rekan-rekan yang bergerak di Mersus untuk meminta laporan seperti apa pergerakannya kenapa pribumi sampai bergerak seperti ini karena tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api jadi pribumi tidak mungkin bergerak seperti ini kalau tidak ada hal yang dipertanyakan sekian ya tonton sahabat ini statement resmi beliau permintaan maaf atas kegeliruan atas ceramahnya di Tasik Malayat yang menyebutkan bahwa Sunan Gunung Jati menikah dengan Nimas Rara Santang padahal beliau itu ibunya itu kegeliru ya dimaafkan karena manusia itu mahlul khatawan isya terus sahabat ya kita tunggu permintaan maaf berikutnya atas penghinaan kepada pemerintah kepada istana kepada presiden ya termasuk permintaan maaf dari rekan-rekannya ya atas penghinaannya kepada ulama dan pribumi tapi kemarin sepulang dari safari dakwah Jawa Barat karena saya langsung sakit kemudian langsung dirawat di rumah sakit sehingga belum sempat untuk saya mengoreksi kerama-kerama selama perjalanan di safari dakwah Jawa Barat tapi Alhamdulillah ada sejumlah netizen yang berbaik hati di Medsos mereka menginformasikan kepada saya bahwa ada bagian yang memang harus di koreksi saya terima kasih banyak kepada para netizen yang telah berbaik hati tersebut karena itu tadi sepulang dari rumah sakit saya langsung mendengarkan kembali kerama saya yang di Jawa Barat khususnya yang ada koreksi tadi setelah saya dengarkan ternyata betul memang ada bagian yang salah dan harus segera diperbaiki yaitu saya ingin ingatkan dari saya maupun semua bahwa Sunan Gunung Jati yaitu Maulana Sarif Hidayatullah Radiyallahu Ta'ala Anhu beliau adalah putra dari Sayyid Abdullah umdatuddin nah Sayyid Abdullah umdatuddin ayahanda daripada Sunan Gunung Jati ini menikah dengan Nyai Rara Santang nah Nyai Rara Santang tidak lain dan tidak bukan adalah putri dari Sri Baduga Maharaja yang tidak lain dan tidak bukan adalah Prabu Siliwangi Tiga yang merupakan raja yang berkuasa di kerajaan pajajaran nah dari hasil perkawinan Sayyid Abdullah umdatuddin dengan Nyai Rara Santang maka dapatlah putra yaitu seorang Sunan salah satu daripada wali sungu yang kita muliakan yaitu Sunan Gunung Jati yang yang tidak lain dan tidak bukan namanya adalah Sarif Hidayatullah nah kemudian dari Sunan Gunung Jati sendiri mendapatkan keturunan yaitu Sultan Hassanuddin yang kita tahu sebagai Sultan di Banten nah jadi sekali lagi disini yang ingin kita tegaskan bahwa Sunan Gunung Jati Sarif Hidayatullah itu adalah putra daripada Nyai Rara Santang bukan suami jadi Nyai Rara Santang itu menikah dengan Sayyid Abdullah umdatuddin jadi beliau adalah ibunda daripada Sunan Gunung Jati fa'ala kulihal perbaikan ini memang harus segera disampaikan karena itu saya buat rekaman ini untuk diketahui oleh umat tapi satu hal yang harus kita garis bawahi bahwa yang membahagiakan kita semua bahwa Sultan Hassanuddin dan ayahnya yaitu Sunan Gunung Jati itu sahabat mereka punya nasab artinya nasab mereka itu sah dan benar merupakan keturunan dari Rasulullah s.a.w. bahkan sekarang lebih spesifik lagi kita sampaikan bahwa Sarif Hidayatullah itu sebagai salah satu daripada Wali Sungu beliau tidak lain dan tidak bukan bermarga azmatkan begitu juga Wali Sungu yang lainnya seperti Sunan Gersik Sunan Ampel dan putranya ada Sunan Bonang Sunan Rajat mereka semua bermarga azmatkan nah marga azmatkan ini berasal dari klan Ba'alawi klannya adalah Ba'alawi yang tidak lain dan tidak bukan keturunan dari Al-Imam Ubaidillah Ibnul Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir R.A. nasab ini sahabat dan Kesultanan Banten juga sudah mendeklarasikan iya bahwa Sultan Hassanuddin bermarga azmatkan dan dari klan Ba'alawi keturunan Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang tidak lain dan tidak bukan merupakan zuriyah Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu adaihi wa adihi wa sahbihi wa salam nah mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini menjadi perbaikan yang bisa diketahui oleh semua kalangan wabil khusus mereka yang sudah mendengarkan ceramah saya tersebut maupun yang sedang mendengarkan ataupun yang akan mendengarkan bahwa status daripada Sunan Gunung Jati adalah putra yaitu dari Sayyid Abdullah Umdatuddin dan Nyai Rara Santang daripada putri Raja Siliwangi dan sebagai tambahan juga bahwa Nyai Rara Santang itu dalam sejarah disebutkan masuk ke dalam Islam dan diubah namanya menjadi Sarifah Mudaim ini sekedar info sejarah perbaikan sekaligus saya menunjukkan permohonan maaf saya atas kesalahan info tersebut mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua nah selanjutnya sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada para netizen yang luar biasa telah menginformasikan saya minta kepada para netizen seharusnya begitu jadi siapapun yang menyampaikan curama pidato atau apa saja di medsos kalau ada kesalahan-kesalahan informasikan informasikan agar mereka memperbaiki kesalahan tersebut terima kasih kepada netizen saya berikan penghargaan apresiasi kepada semua netizen yang telah menginfokan jazakumullahu khair jazak wafakukumullahu linnajah wal falah wal istikamah fitini wadunnya wal akhirah nah semoga Allah juga mengampuni saya dari dua hal tadi dari penundaan yaitu safari dakwah di madura yang tentunya mengekewakan banyak pihak saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya begitu juga dari kesalahan info segara tadi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya terima kasih ya terperhatiannya hadiah yalla wa iya kumila siratih mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh